Terima kasih. Kamu gak apa-apa? Kamu dari mana? Aku nyariin kamu. Tadi aku sempat nanya ke bunuh-bunuh gak tau kamu kemana. Kamu ngapain disini? Kamu kenapa gak bilang sama aku? Aini. Aini. Kamu bener-bener gak apa-apa? Iya. Iya aku gak apa-apa. Kok kamu bengong sih? Oh iya. Ini seolah aku mau ngejar pembeli. Tadi aku abis dari rumahnya Dimas sama Ririn. Soalnya ada pembeli tiba-tiba ketakutan. Akhirnya dia kabur. Ketakutan? Iya. Loh ketakutan karena apa? Tadi itu pembelinya ketakutan. Dibilangnya alusannya takut sama laba-laba. Laba-laba? Iya. Tapi kamu gak diapapain laba-laba itu kan? Ya cuman aku gak apa-apa. Aku baik-baik aja. Jadi kamu gak ngelukur terlalu panik karena aku gak apa-apa juga. Ini kumpulan banget kamu tiba-tiba banyak nanya ke aku. Ada apa ya? Maafin aku ya kalau mungkin aku agak, aku cuman khawatir aja kok. Sebaiknya menurut aku, kamu gak usah mencari mereka lagi. Karena gak semua hal itu bisa kita paksakan, Aini. Kadang orang memang harus menjalani resiko terhadap pilihan yang mereka ambil. Iya sih. Kamu bener juga. Semoga aja Dimas sama Rilin bisa dapetin pembeli yang lain sih. Maaf ya. Kalau tadi kayaknya aku agak lebay. Gak apa-apa kok. Justru aku suka. Aku ntar kamu pulang sekarang. Gak apa-apa. Aku bisa kok pulang sendiri. Jangan dong ini. Aku ntar kamu pulang aja. Enggak. Aku bisa. Enggak bisa. Bisa. Aku kan udah dewasa. Dari mana aku gak bisa aja. Ini udah bisa. Enggak, iya udah. Kamu mau nantarkan aku pulang. Kan tadi aku bilang. Iya udah, ayo. Terima kasih, ah. Iya. Ah, momen aku. Sayang, ini kalau itu rumah gak laku-laku, keuangan kita bakal kacau. Ini pajaknya, abodemennya, listriknya. Mahal banget. Tuh, nasabah-nasabah kamu. Wadah macet semua kreditnya. Iya, makanya rumah ini harus cepat laku. Besok, kita tagis semua kredit macet yang pernah ngutam sama kita dulu. Lumayan kan? Pasti itu bunganya bengkak. Nanti, hasil bunganya, kita bisa renovasi rumah tua itu. Biar gak keliatan angkat lagi. Aku yakin, pasti akan cepat terjual. Eh, sayang. Aku pergi dulu ya. Ada meeting. Meeting? Malam ini? Aneh banget sih. Emang gak bisa nunggu besok? Ini investor aku. Jadi yang biasanya penjamin ke kita, yang buat kita penjamin ke orang-orang, dia bisa nunggu mending sekarang. Jadi ya, aku mau gak mau dong. Ya, lagi pula kan kalau aku dapat dana kan, uangnya ke kamu juga. Ya kan? Oke? Oke. Tunggu ya. Bye. Aku boleh minta sesuatu, mbak. Mau apa? Apa sih yang gak buat kamu? Beneran? Ya? Aku udah gak mau tinggal di kos-kosan lagi ya. Karena kita gak leluasa gak bisa bareng-bareng. Gimana kalau kita beli apartemen aja? Yang dua bedroom aja cukup. Yang satu buat kamar aku. Yang satu lagi buat baju sama bareng-bareng brandit aku. Ya, menurut aku itu ide bagus. Tapi gimana kalau misalkan apartemennya gak usah dibeli dulu. Disewa dulu aja. Takutnya kan kalau udah dibeli, taunya gak cocok, kan sayang uang ya, sayang. Jadi kamu lebih sayang uangnya daripada sayang sama aku? Tega banget ya. Aduh, gimana ngomongnya ya? Gimana sayang, aku tuh lagi banyak banget pengeluaran. Ya, mana istilah aku tuh mintanya macem-macem. Aku pusing banget loh. Apa aku bilang aja ya ke istri kamu ya? Biar kamu cepet cerai, terus lebih fokus sama aku kali ya? Oke, yaudah. Ehm, yaudah ya. Cari aja apartemennya, nanti kalau udah ketemu apartemennya, kamu kabarin aku. Sayang, makasih banyak. Aduh, duit dari mana sebanyak itu? Apa, enjim karantemnya raja kali ya? Tolong, mas, mbak. Jangan bawa barang saya. Tolong, mas, mbak. Jangan. Kita tuh cuma ngasih pinjaman ya. Bukain mas adekah. Dia harus balikin dong. Sesuai ketentuan gimana sih? Eh, lu denger ya. Kita apakah balikin semua kalau udah bayar hutang? Jangan, mas, mbak. Sesungguhnya laknat Allah menunggu mereka yang memakan riba. Terlebih dengan bunga pinjaman yang tidak masuk akal. Kita sebagai sesama manusia, berbisnis pun harus memiliki rasa kemanusiaan. banyak ngomong-ngomong. Ah! Ini, mas! Eh, kalau lu gak bayar hutang, ini bakal gue perkarain. Kamu gak apa-apa? Makasih, mas. Timmer 13- Tuh, tuh, behind the side of the game. reliability of the game is The Bruno cahan servers Terima kasih telah menunggu. Terima kasih telah menonton!